Intro Halo, selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Gaby di Sentra Bahan Alam Nah, di Sentra Bahan Alam ini kegiatan kita akan bermain menjadi ilmuwan cilik Kita mau lihat apa yang terjadi ketika kita menggunakan tisu Membuat jembatan-jembatan tisu dengan adanya pencampuran warna Nah, alat bahan yang dibutuhkan adalah 7 gelas plastik transparan ya Lalu ada pewarna makanan, ada air, mie, dan ada tisu Langsung saja kita coba ya Kita tuankan air ke dalam gelas Dilompati 1 gelas ya 2 3 4 Nah, cukup 4 saja Ya, 4 saja Yang diisi gelas pertama, gelas ketiga, gelas kelima, dan gelas ketujuh Nah, caranya pertama Bu Gaby mau tuang warna merah Nah, kecil saja Nah, kecil saja Nah, merah dua kali kemudian lebih mau berwarna kuning ini keluar ya kemudian Bu Gebi mau toang warna biru oke nah Bu Gebi mau aduk menggunakan sumpit ya gelap supaya warnanya tidak tercampur gelap lagi gelap lagi nah nah kemudian kalau sudah kita ambil tissue 2 kita nic-nic-nic-nic-nic-nic-nic-nic kita letakkan dulu, ambil lagi kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 tangkap 2 ya sebanyak 6 kali 3 4 5 6 kalau sudah 6 kita buat jembatan peranginya letakkan tisu seperti ini ya dan biarkan dia merambat kita lihat warna apa yang terjadi ketika mereka bercampur kita letakkan ya ini agak dibuat panjang supaya bisa turun tisu karena tisu ini menyerap air kita lihat apa yang terjadi sudah mulai muncul warnanya ya sudah mulai terserap ya warna-warnanya kita lihat wah bagus sekali seperti pola ini kita lihat apa yang terjadi oke kita amati nah oke anak-anak lihat punya bugi pelanginya sudah jadi coba lihat warna merah dan warna kuning jadi warna orange atau oranye dan warna kuning dicampur dengan warna biru menjadi warna hijau kemudian warna biru dicampur dengan warna merah ini akan menjadi warna ungu nah anak-anak coba di rumah ya dan bugi tunggu di muda kita dapat belajar tentang pencampuran warna dan tisu yang mampu menyerap air sekian dulu anak-anak terima kasih Tuhan memberkati bye bye selamat menikmati